Berita selanjutnya saudara, uji coba belajar tatap muka yang sudah berlangsung 3 pekan di SMP Negeri 6 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah terpaksa dihentikan karena salah seorang guru dinyatakan positif terpapar COVID-19. Sejak selasa 10 November 2020 kemarin, suasana di SMP Negeri 6 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah kembali sepi. Padahal sudah 3 pekan, SMP Negeri 6 Purwokerto melakukan uji coba pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun salah seorang guru menjalani tes usap dan dinyatakan positif terpapar COVID-19. Pemerintah Kabupaten Banyumas langsung menghentikan uji coba belajar tatap muka di sekolah. Pembelajaran pun dilanjutkan dengan metode jarak jauh atau daring agar penyebaran COVID-19 tidak meluas baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, maka kami harus mengambil kebijakan bahwa inilah saatnya mulai pengetatan kembali. Mulai lebih ketat lagi protokol kesehatan harus dijalankan. Kemarin kita adakan pelangguran, pelonggaran-pelonggaran termasuk juga tatap muka uji untuk sekolah, belajar tatap muka. Tapi kemudian diketahui bahwa di salah satu SMP yang kita uji coba itu ada yang positif. Sehingga pun kita harus mereview atau membuat kebijakan untuk menutup kembali dulu. Sejumlah sekolah di Kabupaten Banyumas saat ini sedang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Meski ada temuan kasus COVID-19 di SMP Negeri 6 Purwokerto, sekolah-sekolah lain masih dipersilahkan untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, namun harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat.